Hai jumpa lagi dengan saya dan ini adalah video video atau cuplikan perjalanan winter saya ke Jepang Januari 2017 selama di Jepang kami menggunakan GR pass untuk transportasi kami dan kami juga menyewa portable WiFi dari CD Jepang saat tiba di Jepang kita langsung aktifkan dengan GR pass dan reservasi kereta kita ini adalah kereta GR Haruka yang tercover oleh GR pass yang sudah kami reserve saat di Airport Kansai untuk menuju Shin Osaka Shin Osaka Shin Osaka adalah salah satu stasiun yang cukup besar dimana kita bisa naik Shin Kang Sen dari stasiun ini dan di dalam stasiun banyak sekali penjual makanan dan snack-snack Jepang kama cuaca yang sangat dingin akhirnya kami putuskan untuk mencoba Kamakura noodle soup yang ternyata terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Akhirnya tibalah saatnya kami untuk menuju ke Kanazawa melalui Shin Osaka Ini kita baru sampai di Kanazawa Dan kita hoki banget ya Ini kita kan kayak orang-orang norak nih Baru pertama liat salju Jadi ya beginilah Nih kita baru sampai Di Kanazawa Stay di hotel My stay Gremier Kanazawa Tuh Hotelnya lumayan gede Cuman karena kitanya terlalu gede Jadinya sempit Nih Tadah Ini ya masih hujan Ini utabak siapa Kita lagi breakfast Terima kasih telah menonton Tidak 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 Wauw bakpawnya ausin dan ini dan ini ini adalah biskek merah merah ini adalah hari kedua kami di kanazawa dan hari ini adalah rute kami ke sirakawago dan sebelum kami ke sirakawago kami akan stop ke sebuah lokasi di Kifu Perfektur yaitu Hachiman ini kita lagi di tempat pembuatan apa ya apa ya oh namanya apalah begitulah miniatur bukan miniatur ya apa sih bilangnya apa ya apa namanya pak pak ini kalau jepangnya apa ini masih jepangnya apa ini 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 bukan mahref ini kan gantungan kunci oh gantungan kunci ini mana namanya ini nasi goreng nasi goreng nasi goreng kalau ini dari jepang gak bisa mengen contoh iya pokoknya kisah-kisah tentang emm duplikat-duplikat makanan bisa dibeli disini iya ada itu ada namanya apa sih kita lagi di tempat pembuatan kita lagi di tempat pembuatan handmade itu itu lagi bikin apa jeruk oh lagi bikin jeruk boleh 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 oh babinya gede banget boleh boleh makan eh ada di sini boleh makan oh ini boleh dimakan bukan boleh dimakan boleh dimakan boleh dimakan boleh bawa obicic etwa dia 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 r kant Yeah dia 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 Iced tea Terima kasih telah menonton! 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 Ini yang sempat membuat Mbak Samroh pusing Menghadapi saya Karena setiap hari saya berubah Pilihan kimononya Taraaa Terima kasih 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 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati